Sebenarnya tentang rancang undang-undang penyiaran ini udah lama ya, hampir udah berapa tahun ya. Sebenarnya tentang rancang undang-undang penyiaran ini udah lama ya, hampir udah berapa tahun ya. Saya udah hampir 7 tahun menjabat sebagai Ketua Komisi Penyiaran Indonesia, kemudian Komisional Lembaga Negara KPI. Jadi semua udah dibahas, bahkan sebelum itu sempat diurai berapa kali ya. Salah satunya sebenarnya concernnya adalah konteksnya masalah digital. Karena harus ada equal playing field ya. Artinya equal playing field ini ada bagaimana kestaraan, kebersamaan diantara kedua pemain. Pemain misalnya di media mainstream seperti televisi, itu harus sama dong fair dengan yang namanya teknologi digital. Apapun bentuk televisinya, ya kan streamingnya. Logika itu kemudian muncul, kemudian dibahas secara komprehensif. Apa salah satunya misalnya keberlindungan masalah ekonomi misalnya. Bagaimana kalau di TV-TV selama ini kita menjaga yang namanya talent itu menjadi baik dalam sebuah perilaku penyiaran. Dan termasuk tentunya harapan kita di digital juga hal yang sama, karena ini negara Indonesia. Itu spirit pertama. Nah, kemudian sekarang saya pikir itu memang harus, karena Komisi Penyiaran Indonesia, waktu zaman saya jadi itu ketua KPI itu ada kurang lebih 1.106 televisi jenis yang kita atur. Salah satunya dalam 600 televisi lokal, 379 TV berlangganan, dan termasuk ya 17 sampai induk jaringan TV nasional dan lain-lain sebagainya. Bahkan radio kurang lebih ada 2.067 radio. Saya masih ingat banget angka kuatitinya ya. Tapi yang menjadi permasalahan adalah hari ini, saya dengar isunya malah pada terhadap satu produk pasal 50 yang draftnya ada di DPR, menyatakan bahwa undang-undang khususnya masalah jurnalistik ya, dalam bagaimana investigatif. Menurut saya, karena saya tidak ikut lagi link dalam kondisional yang lama ya, ketika drafting dimunculkan sampai jendraf yang berlanjut hari ini kan begitu. Pada prinsipnya saya yakin bahwa undang-undang itu sebenarnya adalah memudahkan masyarakat Indonesia, bahkan stakeholder-nya harus dilindungi. Jadi kalau undang-undang sudah mempersulit atau membuat itu repot, berarti undang-undang itu harus dievaluasikan begitu, logikanya begitu. Nah, menurut saya mungkin ini ada komunikasi yang harus disambungkan antara siapa user, siapa stakeholder, dan siapa mungkin civic society sendiri yang juga terlibat. Karena bagaimanapun lembaga negara Komisi Penyanyi Indonesia adalah lembaga negara independen yang adalah mewakili publik, civic society-nya. Jadi harus dipastikan itu adalah prodada publik yang menjadi harus yang dilindungi. Di era Anda pembahasan RPU Penyanyi itu tahun berapa? Itu sudah berlanjut ya, ketika saya di Ketua Komisi Penyanyi Indonesia itu sudah digaungkan. Bahkan drafting-nya itu sudah berapa kali tetap masuk ke dalam kategori prolegnas, program legislatif nasional. Salah satu kekuatannya adalah memperkuat infrastruktur dan suprastruktur Komisi Penyanyi Indonesia. Yang selama ini hanya berbentur kepada teguran, kemudian melakukan evaluasi pada industri TV setiap 10 tahun untuk apakah itu perpanjangan TV dan administrasi ya, 5 tahun untuk radio. Itu lebih kepada bagaimana pola ini jadi dipermudah waktu itu. Sehingga konteksnya itu sudah ada shifting juga migrasi dari analog ke digital. Tetapi waktu itu malah dicabut berapa pasalnya kemudian dimasukkan ke dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Nah untuk masalah shifting teknologi. Nah tetapi kan nggak seringan itu, ini kan ada infrastruktur lain, ada suprastruktur lain yang harus diurai secara komprehensif. Salah satunya itu, tiba-tiba instrumen siapa yang harus dilindungi, siapa yang harus diayomi, bahkan seperti apa polanya itu jelas di Undang-Undang Penyiaran yang Baru. Nah isu yang didengungkan hari ini malah concern terhadap keundangan pers, gitu kan. Sudah menjadi bias dan luber kemana-mana ini. Jadi enggak Anda sempat dikasal ya? Tidak, itu tidak sampai concern seperti itu. Kita nggak bicara tentang substansi yang namanya jurnalis waktu itu lebih spesifik ya. Itu lebih kepada bagaimana terpaan asing, streaming-streaming TV internasional ya, masuk ke Indonesia, itu nggak fair. Masa kompas TV dibikin regulasi seperti ini, tapi yang TV asing dibiarkan seperti itu. Begitu, itu sih concernnya. Dan itu jelas sekali, bahkan di Youtube, saya pernah diundang di Deddy Kobuzer, saya bicara itu juga. Karena concern itu aja. Saya Rahmat Ibrahim, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih telah menonton!